Intro Saya faham undang-undang ITE ini semangatnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, agar sehat, agar beretika, dan agar bisa dimanfaatkan secara produktif. Tetapi implementasinya, pelaksanaannya, jangan justru menimbulkan rasa ketidakadilan. Oleh karena itu, saya minta kepada Kapolri agar jajarannya lebih selektif. Sekali lagi, lebih selektif mensikapi dan menerima pelaporan pelanggaran undang-undang ITE. Hati-hati, pasal-pasal yang bisa menimbulkan mulutik tafsir harus diterjemahkan secara hati-hati, penuh dengan kehati-hatian. Buat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal undang-undang ITE, biar jelas dan Kapolri harus meningkatkan pengawasan agar implementasinya konsisten, akuntabel, dan berkeadilan. Kalau Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini. Terima kasih telah menonton! Tampak dari Undang-Undang ITE ini, terutama terhadap kerja-kerja jurnalistik, khususnya saya yang pernah merasakan langsung ya, penerapan pasal itu. Saya memang mengambil kesimpulan bahwa Undang-Undang ini sangat represif, berpotensi membukang kritik, dan sebagai ajang sok terapi terhadap wartawan yang sangat kritis. Jadi saya pribadi memang sangat mengapresiasi peluang untuk membuka revisi, yang pasti jangan hanya pada pendoman interpretasi saja, tapi kalau perlu memang harus mencabut pasal-pasal karet. Kalaupun memang peluang untuk mencabut pasal karet itu tidak ada peluang, ya harus revisi. Minimal revisi lah. Saya mengacu kekasih saya sendiri bahwa ternyata pasal-pasal itu tidak ada pengecualian, dan wartawan pun bisa kena. Dan ketika wartawan pun bisa kena, yang sudah memiliki hak untuk menyebarkan informasi, apalagi masyarakat. Jadi kayak aneh saja itu. Saya setelah keluar dari penjara, terus saya juga merasakan bayang-bayang yang menjerat undang-undang lagi. Kalau saya menulis, mungkin menulis sosok si A, atau mungkin perusahaan A, perusahaan B ini kayak ada bayang-bayang saja gitu. Jadi dampaknya memang luar biasa undang-undang. Kalau menurut saya pribadi dan kawan-kawan di Paku Ibuan Korban OU ITE, Paku ITE, dimana saya menjadi salah satu anggotanya dari ratusan anggota yang pernah menjadi korban, dan sedang menjadi korban pandangan kami tegas, penafsiran saja, atau pedoman saja, atau surat edaran saja, bisa jadi cukup untuk sementara, tapi tidak bisa menghilangkan urgensi revisi UU ITE. Karena ada banyak masalah, kita sudah dengar banyak kesaksian korban, dan saya sendiri saat ini masih gantung kasusnya, karena sudah difonis oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh 3 bulan penjara dan denda 10 juta, subsidi dari 1 bulan, dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Aceh, dan karena kami tentu saja menolak dan menempuh kasasi. dan berkas kasasi sudah dikirimkan oleh PN Banda Aceh sejak 27 Juli 2020, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan. Jadi kalau kami korban UU ITE, tentu saja menghargai arahan dari Presiden Jokowi untuk menangani ini sebagai sesuatu yang serius. Dan kalau ada keinginan untuk melakukan interpretasi atau memastikan adanya pedoman lewat berbagai surat edaran, itu sudah terbukti sebenarnya misalnya dalam proses kasus kami, ada informasi adanya surat jaksa agung yang meminta kejaksaan sebelum menuruskan atau ketika memeriksa kasus dengan UU ITE ini harus menghadirkan saksi dari kominfo, harus pegawai negeri dari kominfo untuk memutuskan apakah ini betul-betul memenuhi unsur UU ITE atau tidak. Nah dalam kasus kami surat edaran itu sepertinya tidak dilakukan atau tidak dihormati oleh jaksa penuntut umum atau oleh pihak kejaksaan negeri di Banda Aceh. Terima kasih telah menonton!